Cegah semakin merubaknya virus corona atau COVID-19 di Indra Girihilir, Bupati Inhil melakukan penyemprotan di beberapa lokasi ditembilahan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kesekian kalinya dengan menerjunkan massa yang lebih banyak untuk pemusnahan virus. Yang mana massa tersebut dibagi atas tiga kelompok dengan tiga lokasi yang berbeda. Kegiatan penyemprotan ini melibatkan TNI Polri serta organisasi-organisasi lain untuk memutuskan rantai virus, karena virus ini bukanlah virus yang biasa. Kapolres Indra Girihilir mengatakan, penyemprotan disinfektan ini dilakukan atas dasar himbawan dari Bupati Indhil, HM Wardan. Ia berharap semoga kegiatan yang dilakukan ini mendapatkan hasil yang baik untuk keselamatan Kabupaten Indra Girihilir. Kegiatan penyemprotan ini akan dilakukan rutin dan secara terus menerus sampai negeri sudah steril dan terbebas dari penyebaran virus berbahaya. Di sini pun akan menjadi corong untuk keluarga untuk menyampaikan apa-apa yang merupakan kebijakan daripada pemerintah, baik itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Walaupun kami yang hadir di depan ini mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak disenangkan masyarakat, tapi maksud dan tujuan kami di sini adalah demi keselamatan masyarakat di Kabupaten Indra Girihilir. Sehingga kami melakukan kebijakan-kebijakan, kami melakukan suatu langkah-langkah himbawan yang tidak mengenakan dari masyarakat. Bapak Bupati sudah mengeluarkan himbawan itu mungkin sudah sampai 12-13 himbawan, surat-surat keputusan. Itu merupakan bentuk rasa sayang dan rasa kita menjaga masyarakat Kabupaten Indra Girihilir. Ini yang perlu rekan-rekan gelorakan, rekan-rekan sampaikan di rumah, kepada keluarga, keluarga nanti menyampaikan kepada yang lain melalui telepon dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat menahan diri untuk tidak beraktifitas di luar rumah. Selain melakukan penyemprotan, Bupati Indihil serta jajaran Forkopinda lainnya juga melakukan peninjauan perlengkapan alat-alat penyemprotan di beberapa toko yang sengaja dilewati, serta menghimbau kepada pemilik toko tersebut untuk menyediakan tempat cuci tangan di setiap toko. Nadia Angreni Nasution, Rizky CK, dan Jadri melaporkan untuk Gemilang Televisi.